Halo semuanya, selamat datang di channel Liv Junkie, di mana kita bakal ngomongin soal hal-hal yang gue gak suka, oke lagi? Karena kalau kalian tau, beauty vlogger itu tugasnya bukan untuk membicarakan hal-hal yang mereka suka doang, tapi juga membicarakan hal-hal yang mereka gak suka di makeup, oke? Dan itulah kenapa gue disini. Tunggu, 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 sebelum kalian komen, yes, gue tau kontur di sebelah kiri itu kayak lebih jelas keliatannya daripada sebelah kanan. I don't know why mungkin karena lightingnya doang atau gak emang skill gue, boh, hari itu lagi gak jelas. But you know, iya gue tau, gue sadar, dan thank you so much, oke? But no, actually di video ini gue gak bakal ngomongin tentang hal-hal yang gak gue suka doang, tapi basically gue pengen ngomongin atau gak, mengungkapkan opini gue tentang hal-hal yang kurang populer gitu, kayak di masyarakat tentang makeup dan beauty or skincare. I feel like ada yang patchy disini, ya gak? Alright, sekarang mari kita mulai ke opini nomor satu yang gak populer di masyarakat menurut gue. Skamer dulu, kalau ini adalah opini gue, opini-nya berbeda, gak apa-apa, terserah kalian maunya gimana, suka eh gimana, terserah kalian. Ini opini gue aja. Kalau bahas Indonesia yang benar, selera aja sih ya. Alright, so untuk opini yang tidak populer nomor satu, tone-up cream. Ini cream pemutih, toh, udah, ini cream pemutih. Cream pemutih, lo pengen bilang ini, mencerahkan kok kulit asli, keliatannya natural, gak abu-abu, gak putih. Ini cream pemutih, sis. Muka lo jadi putih, muka lo warnanya jadi sama kayak cream ini. Itu dia. Jangan lo bilang ini mengembalikan warna kulit asli. No. Emang kulit lo aslinya abu-abu? I don't think so. No. Iya, I feel like tone-up cream ini adalah cream pemutih instant in disguise gitu loh. Sebenernya cream pemutih tapi pura-pura memanggil ini tone-up cream aja. Jadi kesannya tuh, oh gue gak pake cream pemutih kok, gue pake tone-up cream doang. Jadi gue gak mau putih, gue cinta sama warna kulit gue sendiri. But iya, mereka pake kayak gini ya. And of course, semua orang tau kalo cream pemutih itu problematic ya, bermasalah banget, gak bagus banget untuk bangsa kita ini. Tapi orang-orang itu gak mau terlalu jelas keliatannya seperti itu gitu loh. Jadi instead of bilang ini dapat memutihkan kulitmu, mereka bilang ini dapat mencerahkan kulitmu. Jadi warnanya bakal jadi warna kulit kamu asli kok, lebih cerah, lebih glowy. But sebenernya mereka memutihin kulit lo aja, itu istilahnya. So gue pengen tunjukin aja ke kalian kalo ini warna kulit asli gue. Gak pernah kusam, gak pernah kena sinar matahari karena gue gak pernah keluar pagi-pagi, males. Dan lo pengen bilang ke gue kalo ini adalah warna kulit asli gue gitu. Really? Really? It's abu-abu sis, it's pink, it's not my true color. Ini gak mencerahkan, ini memutihkan namanya. And that is why I have a problem with it. Karena menurut gue mereka tuh krim pemutih aja, tapi mereka buat jadi namanya tone up krim biar kesannya tuh, Oh iya, kita gak mutihin kulit kok, mencerahkan. Very sad dan juga disayangkan banget masih banyak beauty vlogger Indonesia yang promosikan produk-produk seperti ini, produk-produk lotion pemutih instan gitu ya. Dan biasanya cara mereka untuk menjustifikasikan hal itu adalah mereka bilang, Iya whitening product atau gak whitening cream itu sama aja, kayak tanning cream, tanning lotion itu sama aja. Tapi ini jadi putih, kalo tanning itu jadi lebih gelap. It's not the same. Gak sama, gak sama. Itu dia unpopular opinion kedua. Whitening is not the same as tanning, oke? I'm gonna tell you guys why. Kenapa menurut gue dua hal itu sama sekali gak bisa kalian samain, walau ya ini lebih terang, ini lebih gelap, dan cuma lotion doang. Misalnya orang-orang benarkan whitening cream products ini adalah karena mereka liat orang bule yang kulitnya putih aja, pake tanning lotion. Kenapa orang Asia yang kulitnya jauh lebih gelap? Salah kalo mereka pengen putihin kulitnya. The thing about that adalah, kalo misalnya kalian tau, tanning process, penggelapan kulit itu adalah proses yang natural ya sis. Lu berdiri di pantai 30 menit aja, pasti kulit tuh menggelap. Itu natural kan? Karena of course ada pigmentasi, ada cahaya matahari, kalian ngerti lah. Bisa gak gue cuma game di rumah bertahun-tahun, tiba-tiba gue keluar kulit gue seputih Niki Tutorials? No! Gak mungkin! Karena it's not natural to wind up your skin tone. It's not natural. It's not the natural process. So itu dia alasan pertama kenapa menurut gue tanning lotion gak bisa disamain sama whitening lotion gitu loh. Sama sekali gak bisa disamain. Yang kedua adalah of course karena colorism. Colorism itu adalah diskriminasi warna kulit, dimana warna kulitnya gelap itu didiskriminasi atau gak dianggap lebih rendah daripada yang kulitnya terang. Happens everywhere, happens all over the world, even di Asia seperti kita ini, misalnya kayak orang Jawa gitu ya, walaupun dia tetap orang Jawa juga, satu rush, tapi somehow yang lebih gelap itu dilihatnya kayak lebih kurang menarik daripada yang putih. Kenapa whitening lotion gak bisa disamain sama tanning lotion? Karena lu gak bakal pernah diejek kalau kulit lu itu jauh lebih putih. Trust me, enggak. Mungkin orang bilang, ih pucet banget, but most of the time, 90% of the time, lu gak bakal pernah dibilang jelek karena kulit lu putih. Jadi alasan kenapa whitening lotion dan tanning lotion itu gak bisa disamakan selain dari mereka emang gak natural, proses whitening itu gak natural, kalau misalnya emang gak dari kulit asli lu seperti itu adalah, karena lu tuh kayak membenarkan society kita yang udah mempunyai sistem colorism seperti ini, dimana selalu mendiskriminasi yang kulitnya jauh lebih gelap gitu loh. Ngerti kan maksud gue, kenapa dari so fucked up to do? Yang singkat maksudnya adalah lu mendukung suatu hal yang salah menurut gue. Saat lu merubah warna kulit toko jauh lebih terang, di saat lu udah tau, di saat lu udah tau, warna kulit terang itu kesannya di society kita yang sangat-sangat lah fucked up ini lebih diagungkan, lu mendukung hal itu gitu loh, secara gak langsung lu tuh mendukung hal itu. I hope I'm saying that clear, oke gue harap gue menjelaskan itu secara benar. Sebenernya gue pengen buat video tersendiri sih buat topik itu, tapi I feel like yaudahlah gabungin aja sama unpopular opinions lainnya. So I'm not sure apa ke opini ketiga gue ini populer atau enggak, tapi menurut gue Dewey Foundation, Dewey Foundation itu jauh-jauh-jauh 100% lebih baik daripada matte foundation. Buang aja matte foundation, kita gak perlu matte foundation for what? Buat apa? Gak perlu? Buang aja! Oh no, itu lebay. Tapi menurut gue emang iya, Dewey Foundation itu secara formula, secara blendability, jauh-jauh lebih baik daripada matte foundation. The fact that menurut gue Dewey Foundation itu kelihatan bagus di setiap kulit, oke? Di setiap tipe kulit, mau lu kering, mau lu normal, mau lu oily, mau lu bertekstur, Dewey Foundation always looks good. Selalu kelihatan bagus, gampang di blend, kelihatannya ada bercahaya-cahaya gimana, kelihatan sehat. Kayaknya tuh setiap kali gue pake Dewey Foundation, gue jarang banget ketemu masalah-masalah aneh. Sedangkan kalo gue pake foundation matte, I'm not saying kalo foundation matte itu gak bagus ya, I'm saying mereka bagus lah, mereka bisa membantu untuk minimi lasir polipori. Foundation tuh kesannya kayak lebih tricky aja menurut gue, kayak orang kulitnya kering gitu gak bisa dipake, bakal kelihatan jelek banget kalo lu bertekstur kan, kelihatan kering-keringnya gimana gitu. So that is why I feel like Dewey Foundation itu jauh lebih bagus daripada matte foundation. I'm not saying matte foundation gak berguna dan gak bagus, yes, bisa bagus, tapi lebih tricky aja lah, lebih kayak butuh mikir gitu untuk pakenya. Again, I'm not saying gue gak suka matte foundation, ada matte foundation yang gue suka, tapi kalo misalnya lu tanya ke gue, gue lebih suka finishing yang mana, gue bakal disuka finish yang Dewey daripada finish yang matte, karena finish yang matte itu bisa gue dapat dengan pake bedak doang. Alright, jadi untuk opini tidak populer nomor 4 Unpopular Opinion No. 4 Adalah gue gak ngerti kenapa bisa ada brand atau gak orang-orang yang bisa membuat pernyataan Pernyataan ya sis Kalau foundation ini itu cocok untuk kulit orang Indonesia di saat pilihan warna cuma ada berapa? Tiga Wait, like apakah karena dia punya yellow on the tone maka bisa bilang kayak gitu? Like, excuse me? Like orang Indonesia tuh gak cuma punya yellow on the tone, ada neutral on the tone Like me, neutral on the tone, alright? Dan juga ada yang kulitnya gelap tapi kalau pilihan warnanya cuma tiga doang Gimana cari bisa bilang kalau itu cocok buat kulit Indonesia? How? So ya alright, mari kita lanjut ke nomor yang kelima Karena itu kayaknya gak perlu gue jelaskan lebih panjang lagi Kalian mengerti kenapa gue bisa berpikir seperti itu So, untuk yang kelima adalah menurut gue cream blush itu gak terlalu penting Gue suka sih, maksudnya I love them, I love them, they are beautiful, sangat-sangatlah beautiful, sangat-sangatlah cantik gitu Like menurut gue cream blush itu berguna dan bagus banget kelihatannya Tapi kalau misalnya ada pemula gitu yang nanya ke gue Kak, aku pengen beli cream blush dong yang bagus, yang mana? Gue gak bakal terlalu mikirin soal hal itu Gue bakal lebih menyarankan mereka untuk coba pakai lipstick mereka aja dulu Untuk lihat apakah mereka suka proses pakai cream blush kan? Karena emang harus di blend gitu, jauh lebih complicated lah Pakainya daripada powder blush yang lebih gampang, tinggal cukup-cukup-cukup, udah jadi Wewih, tapi kayaknya pemikiran itu populer ya Maksudnya banyak juga kayaknya punya pemikiran sama kayak gue Menurutnya cream blush itu gak terlalu berguna And that is why banyak produk-produk lokal gitu ya Mereka mengeluarkan kayak lipstick, mereka selalu bilang Ini bisa dipakai untuk blush juga Atau gak mereka keluarin cream blush, mereka bilang ini bisa dipakai untuk bibir juga gitu loh Jadi kayak saat orang beli mereka mendapatkan dua kegunaan, dua fungsi I think kayaknya ya Tapi bakal tetap gue beli, bakal tetap gue pakai Tapi menurut gue iya sejujurnya dari dalam hati gue gak terlalu berguna sih Oke, bukannya gak berguna, gak penting-penting amat Langsung untuk opini tidak populer nomor 6 tentang makeup adalah Of course, lip gloss I don't think lip gloss itu diapresiasikan secara cukup di dunia permekapan ini ya Karena lip gloss itu adalah penyelamat umat Trust me Gue berharap banget banyak produk-produk lokal yang bakal ngeluarin lip gloss Karena emang lip gloss itu penyelamat segala hal Bibir lo kering, tinggal pakai lip gloss aja Udah, gak kering lagi kan Kalau misalnya lo pengen foundation lo Bukan foundation sih, lebay banget Kalau misalnya lo pengen lipstick lo yang matte Tapi lo pengen lebih creamy, gak glossy-glossy amat Tinggal tambahin dikit, gabungin dikit Jadi creamy lipstick seperti ini kan Dan lip gloss itu pun juga bisa lo akalin sebagai highlighter lo Biar keliatannya kulit lo itu gak kering-kering amat Terliatan kulit lo tuh kayak glaskin-glaskin gitu kan Dan untuk opini tidak populer yang terakhir Unpopular opinions yang terakhir Nomor 7 Adalah Lo anti-mainstream Lo gak suka hal-hal yang mainstream itu Gak bakal membuat diri lo itu lebih baik daripada yang lain Aku mah pake moisturizer aja Bisa pake bedak Aku mah gak suka pake bedak Pake foundation tebal-tebal Ih, kayak topeng Pacar lo bakal tetep selingkuh Oke Jokowi gak bakal telpon untuk kasih lo sepeda Oke, PDKT yang lo tetep gak bakal suka sama lo Oke Ya I don't understand I don't understand kenapa banyak orang-orang yang berasa mereka harus mengumumkan hal itu loh Kayak mereka harus bilang Gue gak suka alis tebal-tebal Gue mah gak suka pake foundation Gue mah gak suka pake makeup Ih, ribet Ah, gak suka Shut up Nobody ask you Gak ada yang tanya-tanya Kalian udah gak usah diomongin Ini dia orang-orang yang paling spesial ya Ah, cowok aku mah gak suka Kalo aku pake makeup tebal-tebal Cowok aku mah suka aja kalo aku natural-natural gitu Nah, itu dia video untuk minggu ini I'm sorry kalo videonya bukan ngomongin soal product Atau gak-gak ngeracunin ya istilahnya But, iya biar balance aja gitu loh Kita gak perlu ngomongin soal hal-hal Atau gak perlu orang-orang kita sukai Kita kan bisa juga ngeran gitu Itu bagus untuk jiwa kita Oke, bagus buat jiwa gue especially So, makeup gue udah patchy Gue udah keringetan Kalo kalian suka video ini Gak tau kenapa kalian bisa suka Jangan lupa di-like of course As always Jangan lupa di-subscribe Jika kalian nonton video gue ke depan-depannya And I'll see you guys again in my next video Bye guys Daaaah Thank you so much for watching Daaaah